Oke, Kak Wulan, bisa ceritakan keterlibatannya di film ini, perannya menjadi siapa dan seperti apa sih, Kak Wulan, kalau boleh tahu? Di sini perannya jadi ibu Sud, Sud atau Sud ya, aku pakai TPD, dia itu single parent, anaknya si Manda, dia punya trauma yang betul besar atas masa lalu, sebenarnya bukan masa lalu, selama dia menjalani kehidupan dengan suaminya, jadi mereka tuh gak disetujuin lah, aku dan suamiku tuh gak disetujuin sama orang-orang aku yang bebet, bebet, bobot gitu lah, tapi dia lebih mementingkan cinta, tapi ternyata memang dia cinta gitu, tapi hidupnya jadi berat banget gitu, karena tidak, jadi diputuslah dari keluarga, karena lebih memilih cinta dibanding keluarga gitu, nah jadi begitu dia punya anak kan, dan akhirnya suaminya meninggal, dan dia jadi terlalu overprotective ke anaknya, dan intinya dia gak mau apa yang terjadi pada dirinya tuh terulang pada anaknya Manda, jadi kurang lebih begitu, dia wanita yang sukses, memang di antara kesusahan yang dihadapi, karena dia dihitung dari keluarga, karena memilih cintanya ya, tetapi dia, apa namanya, kamu boleh disetuj gak? Iya, 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 di tengah-tengah sini, oke lanjut ya, lanjut, lanjut, lanjut ya Olan. Apa namanya, dia berhasil suksesi gitu, jadi walaupun dia diputus dari keluarga, terus memilih cintanya, tapi dia berhasil juga, menjalani hidupnya menjadi wanita karir yang sangat-sangat sukses gitu, nah jadi dia, karena dia punya power juga, dan dia punya trauma ke atas masa lalu dia, jadi dia gak mau hal itu terjadi sama anaknya lah, jadi dia bener-bener mengatur hidup anaknya, sangat mengatur. Alas, alasan nerima film ini apa sih Kak Ulan? Bu, tet, teman, Mas Guntur, Mas Guntur tuh, film pertamanya Mas Guntur waktu itu aku yang main tuh, otomatis romantris, ya main tuh otomatis romantris, ya banyak faktor sih menerima, karena ya banyak hal gitu. Perannya kah? Salah satu yang diperankan mitri? Ya, perannya, ya timnya. Tantangan tersendiri untuk perannya apa Kak? Si, ya aku gak pernah punya pengalaman seperti ibu dalam kehidupan pribadi aku, ataupun dalam peran belum sih, belum pernah dapet peran yang tidak disetujui, dan akhirnya memilih, oh sebenernya mirip sih ya sama suami pertama aku ya, aku kan dari sebelumnya, aku gak payah siang, lu mau keluarga aku. Tapi aku saat itu memilih dia gitu, tapi lebih memilih dia dari keluarga. Tapi akhirnya buyar juga gitu. Ya, setiap peran, kayaknya selama ini yang aku terima, karena kalaupun ada, ada, maksudnya misalnya kehidupan ibu atau apa, tapi kisah atau background permasalahannya itu berbeda gitu. Jadi ya, aku belum pernah sih meramin peran yang seperti ibu ini, mengalami apa yang ibu ini alami, jadi pastinya setiap peran yang berbeda itu, kita harus menjadi orang yang berbeda, dengan background yang berbeda, dengan trauma dan sejarah yang berbeda, itu pasti kan ada kesulitannya sendiri. Mendalaminya butuh waktu gak sih, Kak? Waktu readingnya gak terlalu panjang ya, tapi karena reading yang intense, selalu mengobrol pesera darah, terus bener-bener langsung terus ke peran yang adegan. Jadi maksudnya pasti tuh, pakai metode gimana caranya, walaupun singkat, tetapi pas dan dapet, dan main lainnya juga enak gitu. Jadi itu pasti pengaruh untuk udah berat ini dan mematahkan sebuah peran dalam waktu yang singkat. Untuk bangun kemistrinya sama Amanda susah gak sih, Kak? enggak sih aku udah pernah ketemu dia beberapa kali di project-project sebelumnya. Dia juga anaknya kan open and warm gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada lawan main yang mungkin punya benteng, atau itu agak sedikit lebih lambat untuk break di ais, tapi aku yang memandang aja. Aku secara lancar aja. Oke. Oke.